Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini, Mau keren tapi gak berilmu, tepuk tangan lu dong Bu, Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Ini banyak banget nih pelajaran buat semua, orang itu bisa keren, bisa ganteng, bisa ngetok, bisa hebat karena ilmu. Bener gak Bu? Tapi banyak orang yang coba mengambil jalan pintas, pengen keliatan keren, pengen keliatan hebat, pengen keliatan ngetok, tapi gak punya ilmu. Jadi cari-cari sensasi yang gak-enggak, Alhamdulillah semua, Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi akhirnya keliatan banget membodohi diri sendiri. Ini yang pertama nih, biar kita lebih jelas lagi semuanya, kita dengarkan terlebih dahulu tausia dari Ustadz Maulana. Pak Ustadz mohon izin Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz, kenapa sih masih banyak orang yang ingin terlihat keren, tapi dia gak punya ilmu Pak Ustadz. Mohon izin, silahkan waktunya. Jawa! 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 Alhamdulillah! Kenapa banyak orang mau keliatan keren, tapi kok dia tidak berilmu. Mohon maaf, mau keliatan keren, tapi tidak mau berilmu. Mohon maaf, Astagfirullahaladzim. Ingat ya, kalau harta kita yang jagain, betul tidak? Kalau harta kita yang jagain, itu setengah mati kita untuk menjaga, tapi kalau dengan ilmu insya Allah, ilmu yang jagain kita. Ilmu yang jagain kita. Itulah hebatnya ilmu, tapi kenapa orang masih banyak yang tidak mau berilmu, padahal ilmu itu sangat penting. Yang pertama, karena ketergantungannya itu, mohon maaf, anak-anak boleh saja dibeliin apa saja. Aku beli rumah, aku beli tanah, eh sekolahin dong. Sekolahin. Ilmu itu luar biasa menyebabkan anak itu bisa mandiri. Kadangkala orang tua lah penyebab anak itu kadangkala malas untuk berilmu, karena diberikan kesenangan, 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 lupa diberi alatnya. Jangan hanya sekedar beri bahan, tapi berikan alat kemampuan. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Makanya kadangkala anak yang meninggal orang tuanya lebih mandiri dibanding orang anak yang masih ada dua orang tuanya, betul tidak? Kadangkala begitu. Anak yang kagum enggak kalau ada anak miskin, bukan siapa-siapa, tapi dia serjana. Kagum kan? Tapi kalau ada orang lengkap orang tuanya, orang tuanya kaya, punya mobil, kagum enggak? Enggak. Ya jelas dia kaya, ada mobilnya karena orang tuanya kaya. Tapi kalau anak orang bukan siapa-siapa, tiba-tiba sukses kan luar biasa. Inilah bahayanya kalau anak terlalu dimanjakan. Ada lagi, dari ketergantungan tadi, dari akibat dari orang tua dimanjakan dan sebagainya, mohon maaf kepada siapapun. Ini juga akibat pergaulan. Saya selalu diayarkan di pesantren dulu, Allah ya haram, burunda pimpinan, saya senantiasa diajak bergaul sama orang lebih tua yang berilmu. Cari, kenali banyak ulama, supaya kita dapat ilmu banyak. Makanya kepada semuanya, tidak apa-apa anak dipancing, ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Supaya dia ada semangat untuk mau bercita-cita. Jangan diputuskan rahmat Allah padanya. Ah, enggak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin yang ada karena kita tidak mau. Ini, karena ragu-ragu pada dirinya, menyebabkan dia tidak percaya diri dan tidak akan berilmu. Jangan takut, yakin. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan jika kita sendiri yang membuka kemudahan itu dengan adanya apa? Keinginan. Makanya dalam kita ta'alim-lumu ta'alim disebutkan bahwa orang-orang yang dalam artian memenuntut ilmu itu bukan hanya sekadar niat saja. Tapi harus ada dukungan, ada biaya, dibantuinlah. Itu ada baiknya seperti itu. Betul Pak Ustaz, jadi banyak faktor sebenarnya ya. Banyak faktor. Yang diharuskan. Iya, jadi anak-anak merasa keren tapi tidak berilmu, mohon maaf. Betul. Anda ketinggalan. Iya, kasihan. Anda ketinggalan. Kalau misalnya banyak juga nih orang tuanya udah hebat, emang ada yang gak punya kemauan? Gak jadi juga. Coba, saya pernah tanya Sher Rashid, cita-citanya mau jadi Imam Makkah. Wih, Masya Allah. Benar ya, Sher ya? Betul, betul, betul. Masya Allah. Nah, cita-citanya apa aja? Dosen dalam ilmu Osuluddin, tafsir hadis. Amin. Insya Allah ya, nanti kalau dibangun pesantren nanti ada diterima guru-guru ya. Oh, rencana bikin pesantren? Insya Allah. Tepu tangan dong. Iya, Masya Allah. Ya, cita-cita udah ada. Kita gak ada apa-apa. Tinggal nanti didukung dengan dukungan lain. Alhamdulillah empat anak saya, dua sudah di wisuda. Masya Allah, luar biasa. Wisuda TK. Ya, itu masih jauh banget. Kiranya udah wisuda semua. Ada satu lagi, membangun masjid 24 jam, penghafal Qur'an yang tua maupun lansia boleh masuk. Tolong kepada semua orang tua dimanapun berada, yuk gali potensi anak, arahkan anak, tidak apa-apa. Jangan bilang, Mama aku mau jadi pilot. Enggak mungkin kalau jadi pilot sepeda aja kita tidak punya. Jangan digituin. Tapi sekarang kan gini, kan orang sekolah kan dibatasi dengan S1, S2, S3, S4, selanjutnya gitu ya. Sampai seterusnya. Sebenarnya ada gak sih Ustadz Syam ya? Batasan-batasannya nih Ustadz Syam? S3. S3, kenapa dibilang begitu? Terakhir S0. Terakhir S0. Dasar bawangnya. Ya kebetulan saya sama Boyan ini kan ngambil angel wing di Jerman. Oh gitu. Betul, betul. Saya di Indonesia sama Boyan ini baru dua bulan ya ini. Baru baru dua bulan. Selebihnya di kandang pohon. Aduh ya Allah. Ini orang belajar nih sebanyak-banyaknya. Tapi kita ada yang nanya nih katanya Ustadz Syam nih. Sebenarnya kalau menurut Islam itu apa sih batasan ilmunya? Supaya keren. Apakah ilmu itu ada batasannya? Cari ilmu itu. Mohon dijin waktunya silahkan. Baik. Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Disebut dua kali loh. Muslimin wal muslimat. Jarang-jarang ada hadis nabi begini. Disebut dua-duanya. Muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Dua-duanya wajib menuntut ilmu. Jangan mengatakan begini. Kamu gak usah sekolah nak. Nanti-nanti ujung-ujungnya kamu jadi ibu rumah tangga juga. Ngapain sekolah tinggi-tinggi. Kamu ngapain kuliah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya kamu di dapur juga. Padahal Rasulullah katakan. Faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Untuk laki-laki yang muslim dan juga perempuan yang muslim. Minal mahdi ilal lahdi. Kalau ada yang mengatakan batasan. Saya udah tua. Ngapain saya belajar ikro lagi. Padahal Rasulullah katakan. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu masih belajar orang. Sampai maut memisahkan baru berhenti belajar. Ada juga yang mengatakan kenapa disebutkan sampai liang lahat. Artinya manusia bisa belajar dari liang lahat tersebut. Kematian pun ada pelajaran di dalamnya. Kehidupan ada pelajaran di dalamnya. Allah SWT ingatkan kita di dalam Al-Quran. Al-Quran. Allah SWT ingatkan kita di dalamnya. Allah SWT ingatkan kita di dalamnya. Al-Quran. Allah SWT ingatkan kita di dalamnya. Allah SWT ingatkan kita di dalamnya. Surah Al-Imran. Dan mereka juga sebagai orang-orang yang berfikir, orang-orang yang belajar, belajar agama Islam sehingga mereka bisa lebih bagus lagi ibadahnya. Coba lihat, banyak sekali ayat yang mengatakan begini, apakah kalian tidak berfikir, ngapain akal dikasih sama Allah tapi gak pernah berfikir. Kenapa kalian gak pernah berfikir, kata Allah. Manusia, kenapa gak mau berfikir, kalian beribadah aja tapi gak mau berfikir, gak mau belajar. Padahal kalau mau keren itu, kalau mau keren itu buat teman-teman yang ada di rumah, pinter aja dulu, pinter. Pelajari ilmunya, pelajari ilmunya, pelajari ilmunya. Semakin orang berilmu akan semakin keren kelihatannya. Coba lihat Sheikh Rashid, Sheikh Rashid bukan pakaiannya yang bikin keren. Tapi ilmunya yang membuat ibar pakaian seperti itu. Bukan pakaian yang membuat gayanya seperti itu, tapi ilmunya yang membuat dia memakai pakaian seperti itu. Nah ini sama juga waktu kita di sekolah ya kan, orang kalau pinter itu banyak yang gerubunin. Karena salut kan, dia pinter, aku mau belajar sama dia lah, dia nilainya 100 terus. Ini contohnya nih yang suka ditanyain orang-orang, Pak Ustadz dulu waktu masih sekolah. Masya Allah Pak Ustadz ya. Nih, ayo, jamaah yang ada di studio nih, saya kasih kesempatan dulu nih. Satu orang buat bertanya langsung dengan narasumber kita, boleh yang mau bertanya silahkan. Angkat tangannya, ayo Bu, Pak silahkan. Sebentar, oh ini dulu nih, sebelah sini dulu nih, ibu mohon izin silahkan. Kirain ibu ini. Enggak yang ini dulu, silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya May Suratin dari Majelis Taklim, Nurul Huda Awliya dari Balikpapan. Tunggu tangan dong. Silahkan ibu pertanyaannya. Ustadz mau tanya nih, saya punya tetangga, tetangga saya itu gaya banget pengennya di puji-puji dan dia apa, dia sukanya pakai baju mahal, sepatu mahal, tas mahal. Waduh. Tapi kalau diajak ngomong itu, itu gak nyambung gitu. Gak nyambung Bu, kok persis banget ya sama tetangga ibu yang di sebelah sini. Terus, terus. Terus bagaimana cara mengingatkannya supaya dia tidak tersinggung gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak ibu. Tepuk tangan dong buat ibu. Biar coba, biar Boyen dulu yang jawab sebelum dijawab sama narasumber kita. Silahkan Boyen dijawab tadi pertanyaan dari ibu. Ayo. Itu, sombong saya emang dari lahir, ibu. Eh dia jawab dia sendiri, sombong dari lahir. Ini kasih solusi, ibu kasih solusi bagaimana cara mengingatkannya tetangga yang sombong itu. Ayo Boyen, tanya dulu. Gimana jawabannya? Jawabannya, ibu ya, itu dia ciri-ciri orang pamer. Itu kayaknya nampulnya, kayaknya kesayang banget itu. Kayaknya kesayang banget ya, ibu. Oke, yaudah kalau gitu udah ngerasa, gak usah dijawab deh. Biar menjawab Ustadz aja. Ketika ada orang, mohon maaf penampilannya tidak sesuai dengan, maaf ya, isinya maksudnya. Sebaiknya kita ingatkan beliau-beliau seperti itu, supaya mohon maaf, mohon maaf, mencarikan pergaulang yang baik untuknya. Ibu kan sudah baik, ajaklah teman-teman orang seperti itu untuk dibawa ke tempat dalam artian yang ada ilmunya. Nanti akan diingatkan, karena ilmu itu kan tidak terbasas dari siapa. Kalaupun dari anak-anak, gak apa-apa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih banyak. Tuh, bertahan dulu buat majelis ta'lim. Ini kan banyak majelis ta'lim di mana aku berada. Dengan adanya majelis ta'lim kan banyak ilmu di dalamnya. Betul. Majelis ta'lim. Majelis ta'lim. Majelis ta'lim. Nah, ini Ustazah mungkin ditambahkan silahkan tuh. Tepat belajar. Makanya tadi Rasid bacakan di awal, Kita sekeren apapun pakaiannya, kalau kita gak berilmu itu gak bakalan mulia. Betul. Karena kita kosong. Allah mengangkat satu derajat orang yang berilmu. Karena kalau keren pakaiannya, keren luarnya, tapi gak berilmu itu tetap aja terhina. Tetap aja dia gak mulia di mata Allah. Apa sikap kita sebagai tetangga, yaudah tetangga kita belajar aja. Belajar memahami juga. Karena kalau kita ngurusin orang aja itu juga. Gak bagus juga. Tapi Ibu ini harus ngomongin gak secara orangnya langsung? Karena kan orang ini kalau gak dikasih tau juga gak tau. Harus diingatkan, kan ada orang yang mendengarkan, ada orang yang mencintai. Orang-orang seperti ini biasanya itu butuh teman, Bu. Butuh teman. Ayo kita ajakin aja ke majelis ta'lim, ajakin aja ke masjid, ajakin atau ajakin. Kan dia duitnya banyak, Bu. Jadi suruh dia mengundang Ustaz, bikin acara kumpul-kumpul. Oh, untuk pengajian. Iya, bikin pengajian. Itu ya. Ya ingetin, undang pengajian atau undang Ustaz ke rumah ya. Iya, betul. Biar gak terlalu heboh gitu. Karena dalam berilmu itu ada lima. Apa tuh Pak Ustaz? Kata Nabi, berada ilmu itu ada lima orang. Kita berada dalam ilmu itu lima. Boleh masuk di yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi jangan masuk ke yang kelima. Siapa itu? Yang mengajar, yang belajar, yang mendengarkan, yang mencintai. Tapi jangan masuk yang kelima. Apa tuh? Yang membenci. Nah, jadi kalau tidak bisa mengajar, belajar. Kalau tidak ada waktu untuk belajar dan mengajar, mendengarkan. Dan kalau tidak ada waktu karena dia kaya dan sibuk dan segala bagiannya, dia sebagai pencinta yang mendanai. Yang mendanai. Betul, Pak Ustaz. Dan yang terakhir, jangan yang jadi yang terakhir sih. Yang membenci. Yang membenci. Ibu jelas ibu ya. Ibu terima kasih banyak. Sekali lagi pertanyaannya bagus banget. Tepuk tangan dong buat ibu. Masya Allah. Yuk lah. Buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengar tausia dari narasumber kita hari ini. Tentang tema kita hari ini. Mau keren tapi gak berilmu. Jangan kemana-mana. Tetap di Selam Itu Indah. Ada ilmu biologi, ada ilmu geografi, ilmu fisika. Itu semua ternyata dari Al-Quran. Semua dari Allah. Jangan mengatakan agama doang. Terima kasih telah menonton.